cara mengatasi fridmahal um cara mengatasi fridmahal um oke kalau anda perhatikan di tempat masdab ya dari baik video vlog maupun tutorial itu selamat pagi selamat siang selamat sore selamat malam para masdaber dimanapun berada setelah sekian lama masdab tidak membuat video untuk vlog maupun Q&A jadi sekarang masdab akan menjawab pertanyaan pertanyaan kalian para masdaber yang sudah masuk lewat DM di Instagram jadi lumayan banyak jumlahnya ratusan dan pada kesempatan ini masdab akan mencoba menjawab secara bertahap secara parsial menjadi beberapa video jadi kalau kalian merasa sudah memasukkan pertanyaan melalui Instagram inilah pertanyaan-pertanyaan kalian beserta dengan jawabannya selanjutnya pertanyaan nomor 11 dari Muhammad Siddiq pencairan pencairan dana LC itu kapan ya masdab ya pencairan dana LC jadi untuk LC sendiri atau letter of credit adalah salah satu sistem pembayaran kegiatan ekspor yang paling aman sejauh ini ya kalau anda dan para masdab yang lain itu menyaksikan video di channel masdab secara teliti untuk pembayaran LC sudah pernah dibahas secara mendalam pada video dokumen yang diperseratkan di dalam LC tersebut sudah jadi dan siap dan kemudian dokumen tersebut diserahkan ke bank anda sebagai bank penerima LC bila mana dokumen dokumen tersebut dinyatakan clean atau bersih berarti pembayaran LC anda bisa dilakukan maksimal diterima dalam jangka waktu 14 hari kerja artinya artinya sebelum 14 hari kerja bisa diterima dananya dengan catatan status dokumen yang diserahkan itu clean pertanyaan ke-12 dari Citra Yulia Makmun halo mas izin bertanya lebih baik bikin PT atau CV dulu atau wait and see lihat prospek produk ekspor yang sedang kita pasarkan mas itu yang pertama saya jawab langsung ya kalau anda serius ingin membangun bisnis ekspor ini sebaiknya dari awal anda sudah melakukan pengurusan legalitas badan usaha jadi tidak perlu menunggu artinya kalau anda mau ekspor anda harus sudah melakukan riset produk apa yang akan anda ekspor dengan demikian anda bisa segera mengurus legalitasnya ke pihak notaris dilanjut dengan mengajukan izin-izin melalui portal OSS ya pertanyaan yang kedua apakah satu PT atau CV bisa cover untuk produk dengan jenis yang berbeda kategori misalnya kategorinya ada rempah-rempah dan sepatu tidak bisa ya satu badan usaha itu dia wajib menentukan namanya nomor KBLI ya nomor produk yang akan diekspor biasanya yang bisa diekspor itu adalah produk yang sejenis dan satu turunan kalau anda memberikan contoh ada rempah dan sepatu tentunya anda harus memiliki izin yang terpisah untuk kedua produk tersebut clear ya pertanyaan ke 13 dari Yopi Iskandar Nuruloh mas Dab gimana caranya cari buyer selain dengan riset mandiri grup Facebook dan B2B marketplace oke metode pemasaran produk ekspor itu selain lewat cara yang anda sebutkan tadi masih ada dua cara yang bisa mas Dab usulkan yang pertama ditambah dengan cara memasarkan produk ekspor melalui buying agent seperti apa dan bagaimana silahkan anda simak tentang tutorial video buying agent yang sudah mas Dab bikin terus yang kedua adalah melalui pameran langsung ya jadi itu adalah cara-cara yang bisa dilakukan untuk memasarkan produk ekspor anda selanjutnya pertanyaan ke 14 ini dari P saya mau tanya mas Dab untuk furniture atau handicraft dari rotan apa perlu sertifikat khusus dulu baru bisa diekspor terima kasih ya ini pertanyaan ini sering kali jadi kalau diperhatikan ya untuk menjadi eksporter mebel yang berkaitan dengan kayu dan rotan itu memerlukan kelengkapan perizinan ya yang pertama itu etik ya eksporter terdaftar produk industri kayu dari Kemendak ya yang berikutnya adalah SVLK yaitu sertifikasi verifikasi legalitas kayu dari kementerian kehutanan ya nah ini dua produk ini sebenarnya masih bisa di dipertanyakan karena beberapa teman yang mengelakukan ekspor produk rotan itu ada yang tidak diminta syarat ini ya kalau kayu memang wajib tapi kalau rotan itu masih debatable artinya masih bisa diperdebatkan ya tapi untuk amannya sebaiknya memang perizinan kelengkapan ini Anda siapkan sebelum Anda memang serius akan menekuni ekspor di bidang rotan ya kalau sertifikasi yang lain ya tidak ada hanya izin-izin umum ekspor saja seperti yang sudah Mas Dab sampaikan di dalam video-video tutorial Mas Dab ya oke jelas ya berikutnya dari ME titik Mas Dab izin bertanya kalau mau ekspor kelapa dan turunannya apakah ada dokumen khusus yang harus diurus terlebih dahulu terima kasih Mas Dab izin untuk produk kelapa dan turunannya ya sebenarnya ya sebenarnya untuk ekspor izin ekspor ya bukan sertifikasi ya izin ekspor itu cukup dilengkapi akte perusahaan NPWP badan SIUP dan NIP ini sudah bisa ekspor tapi nanti untuk yang khusus itu bentuknya bukan izin ekspor tapi sertifikasi dan itu bergantung pada produk-produknya kalau produk pangan untuk safety-nya itu ada sertifikasi HAC CCP atau HACPP gitu Mas Dab lupa tapi intinya ada sertifikasi khusus yang dipersyaratkan juga jadi sebaiknya sebelum Anda melakukan ekspor produk tertentu itu Anda mencari tahu di negara tujuan dibutuhkan sertifikasi apa terus dari negara kita di BIA Cukai juga membutuhkan sertifikasi apa tapi pada prinsipnya izin-izin itu sudah dicantumkan di dalam peraturan baik di Kementerian Perdagangan maupun di BIA dan Cukai kita jadi Anda bisa tengok di situ bisa informasinya bisa diperoleh dengan jelas jadi nanti persyaratan apa yang dibutuhkan untuk mengurus itu semua juga ada di situ ya jelas ya pertanyaan ke-16 dari IGD Putu Wide Putra Mas Dab sebagai eksportir kerjanya berapa hari sebulan pertanyaannya cuma demikian terima kasih semoga Mas Dab sekeluarga sehat selalu amin pertanyaan yang unik berapa bulan sorry berapa hari dalam sebulan Mas Dab bekerja kalau Mas Dab itu karena pemahaman tentang bekerja itu tidak seperti mungkin teman-teman yang lain jadi Mas Dab tidak punya jadwal seperti orang-orang jadi setiap hari hari ini hari ini bekerja enggak bagi Mas Dab dimanapun kapanpun pada saat dibutuhkan Mas Dab akan bekerja tetapi kalau konsep bekerja seperti yang Anda maksud mungkin Mas Dab datang ke kantor berada di kantor melakukan aktivitas kerja itu tidak bisa dipastikan karena Mas Dab muncul ke kantor itu sifatnya insidentil dan random apankah itu bila ada tamu itu yang pertama yang kedua bila ada kegiatan loading yang ketiga bila ada kegiatan inspect maupun audit jadi itu nah kapannya berapa kalinya tidak bisa dipastikan karena jadwal seperti itu adalah sifatnya tentatif bisa berubah jelas ya pertanyaan ke 17 dari Prayuga cara memasarkan produk gimana ya Mas Dab cara memasarkan produk ya Anda harus mempunyai produknya sudah siap terpacking nanti baru Anda Anda punya produknya dan Anda kuasai dulu produk knowledge tentang produk tersebut kemudian Anda lakukan riset untuk mencari buyer bagaimana cara riset dan lain sebagainya silahkan Anda simak video yang sudah Mas Dabikin terus Anda hitung harganya Anda juga bisa melihat video tutorial yang sudah Mas Dabikin tentang menghitung harga ekspor berbasis FOB setelah itu lakukan korespondensi penawaran-penawaran kepada calon buyer nah kalau nanti sudah mendapatkan respon barulah Anda melakukan pemasaran itu dengan cara mengirim barang melalui kontainer begitu ya Prayoga jadi sebenarnya bisa Anda temukan jawabannya dalam video-video yang sudah Mas Dabikin upload di playlist entrepreneur pertanyaan ke 18 dari Fitriasa Bapak tolong sharing info regulasi dan izin ekspor ikan kering ke Kanada oke untuk produk-produk hasil perikanan itu di luar izin umum seperti akte perusahaan NPPP badan SIUP dan MIB itu nanti akan ada juga sertifikasi petosaniteri ya terus ada juga nanti Anda harus melakukan uji untuk mendapatkan sertifikasi tentang keamanan pangan itu ya itu biasanya nanti kalau dari lembaga pemerintah biasanya Sukovindo menyelenggarakan itu ya tapi untuk lebih jelas detail dan persyaratannya bisa Anda cari tahu melalui Google Sukovindo ataupun ke Kementerian Perikanan dan Kelautan disitu ada peraturannya seperti apa nah spesifik kalau Anda tanyakan untuk ekspor ikan ke Kanada itu nanti mungkin di negara tujuan di Kanada sendiri ada regulasi dari biaya dan cukainya jadi Anda harus mencari info juga ke custom atau biaya dan cukai di Kanada kira-kira untuk memasukkan produk perikanan meskipun ini ikan kering itu syarat yang diperlukan apa nanti dari info yang Anda peroleh pada website custom atau biaya cukai dari Kanada itu Anda carikan sertifikasinya di Indonesia itu biasanya cara yang Masdab lakukan jadi misalnya untuk ekspor dulu Masdab mengirim produk Lilin ternyata Lilin itu membutuhkan sertifikasi khusus di negara tujuan bukan di negara kita nah waktu itu Masdab cari tahu oh ternyata Lilin ini harus menjalani uji laboratorium jenisnya ini tipe tesnya ini dan itu Masdab lakukan dulu di Indonesia melalui agen-agen yang memang sudah terbiasa melakukan lab testing gitu setelah mendapatkan sertifikasi baru Masdab bisa melakukan ekspor tersebut demikian juga berlaku untuk produk ikan seperti yang Anda tanyakan ya pertanyaan ke-19 dari Menjos masih dalam tahap cari pembeli mungkin dari Masdab ada tata cara cari pembelinya kalau yang ditanya Masdab untuk mencari pembeli itu ada beberapa cara dengan cara riset mandiri ya riset mandiri itu memanfaatkan fasilitas google search itu Anda bisa mencari buyer secara mandiri yang kedua Masdab biasanya juga memasarkan atau cari pembeli melalui bantuan buying agent dan yang ketiga itu Masdab mengikuti pameran langsung di luar negeri itu cara mencari pembeli produk ekspor di tempat Masdab ya menjos ya jelas ya pertanyaan ke 20 dari Davi Saiful Adlan keracinan tangan butuh sertifikat apa saja ngeh pak keracinan tangan butuh sertifikat apa saja ya tergantung keracinan tangan bahannya apa tapi mungkin kalau yang ditanya Masdab di tempat Masdab ya untuk sertifikat yang spesifik dibutuhkan selama ini hanya sertifikat pitosanitary itu pun untuk negara khusus seperti Australia dan Kanada ya sertifikat pitosanitary ini dibutuhkan karena barang yang Masdab ekspor itu berbahan dasar dari enceng gondok atau tumbuh-tumbuhan makanya dibutuhkan sertifikat pitosanitary ya dari mana memperolehnya dari dinas karantina ya jadi biasanya nanti setelah diinspek diaudit dari dinas karantina itu akan diterbitkan sertifikat pitosanitary ya demikian Davi semoga bisa menjawab pertanyaan Anda baiklah terima kasih para Mas Daper yang sudah menyaksikan video ini dari awal sampai dengan akhir kalau masih ada pertanyaan seperti biasa silahkan tulis di kolom komentar nanti akan Mas Daper respon kali lagi mother noon salam Indonesia selamat menikmati selamat menikmati